Jadi kemarin kita abis ngebuka bimbingan rahasi, 2 box, dan akhirnya kita dapet si covergirlnya Therapagos SIR. That's a really good card. And then kita mampir ke Peak Avenue waktu acaranya Pikachu Indonesia Journey, dan gue beli Pikachu berkembang jabatik set. Dan pas gue buka, well, agak bau sepertinya. Itu cuma dapet 2 EX dan 1 AR. Dan hari ini kita akan moving on lagi ke set berikutnya, yaitu si set spesial Indomaret. Buat teman-teman yang belum pernah beli set spesial Indomaret ini, ini adalah set yang dikeluarkan sampo kem Indonesia, semacam kem ini pack sebenarnya. Isinya 2 booster dan juga 1 kartu promo. Masing-masing seri, ada 3 kartu promo yang kalian bisa kumpulin, dan kartu promonya ini ada stempelnya logo dari masing-masing booster box. Kalau misalkan yang kali ini bimbingan rahasi, yang sebelumnya toking transfigurasi, dan lain sebagainya. Nah, set spesial ini sebenarnya agak tricky buat ditemuin. Kenapa gue bilang tricky? Karena di beberapa Indomaret yang mungkin banyak orang lewatin atau banyak orang datengin, set ini mungkin agak susah didapetin. Karena banyak orang-orang yang juga sama seperti kita, yang suka berewek atau yang suka mengoleksi. Dan karena stoknya emang dikit di masing-masing toko, mereka pasti borong semuanya. Karena mereka mau dapetin semua kartu promo. Nah, gue sempat keliling ke beberapa Indomaret. Waktu itu jaman video-video awal gue buat beberapa bulan lalu, gue sempat keliling ke hampir 10 Indomaret. Dan 70% barangnya ada. Dan beberapa Indomaret, mereka bilang emang stoknya itu cepet banget abisnya. Dan diri stoknya sebenarnya cukup cepet. Tapi tergantung dari pusat apakah mereka bisa drop barangnya cepat atau nggak. Tapi biasanya di bulan-bulan awal, biasanya tuh stoknya tuh cepet banget. Di saat stoknya habis, 2-3 hari, pasti sudah diri stok. Atau mungkin paling lama, seminggu sudah diri stok. Tapi sudah masuk bulan kedua, ketiga. Itu sangat lesu sekali. Jadi saat gue lagi memperken Indomaret dan nanya beberapa kali, mereka bilang, oh sudah nggak pernah diri stok lagi sama pusat. So, buat kalian yang emang pengen ngumpulin, di saat ini baru dirilis, mendingan bulan-bulan pertama kalian buru-buru beli. Soalnya, sudah masuk bulan kedua, bulan ketiga. Sudah susah banget buat ditemuinnya. Nah, makanya hari ini kita akan buka set spesial ini. Kita akan lihat apakah set spesial ini worth it. Dan kita bisa mendapatkan kartunya oke. Seperti gue saat ngebuka booster box di Bimbingan Rasi. One way to find out, langsung aja kita buka set spesial Indomaret. Let's go! Oke, so langsung aja kita buka set spesial Indomaret yang edisi Bimbingan Rasi. Dan kita akan lihat apakah set spesial ini lebih wangi dari booster box kemarin. Well, sebenarnya sih udah nggak ada yang lebih wangi dari Trapagos EX sih. Dari yang kemarin kita dapat waktu buka booster box kedua. Tapi ya, who knows kita bisa dapat kartu waifu, trainers yang oke, atau SIR yang lain. One way to find out, langsung aja kita buka set spesial ini. Gue sempat beli satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini sebenarnya kesalahan gue, karena gue nggak ngecek lagi. Dan gue sempat beli yang edisi sebelumnya, Top End Transfigurasi. Jadi, sebelum kita buka yang Bimbingan Rasi, gimana kalau kita mulai dulu dari set lama Pokemon Indonesia, yaitu si Top End Transfigurasi, baru kita moving on ke si Bimbingan Rasi. Kita keluarin booster-nya dulu. Dan ini, gue beli yang edisi EV. Mari kita buka. Kita ada Travenant, Sync. Oh, nice. Not bad. Kita dapat SIR NIS CAYI X. Not bad, actually. Nice. Yang kedua. Kita ada Tadpulb, Fogadir, Aplin. Eh, ternyata bolong, guys. Cuma dapet Klassion. It's okay. It's okay. Not bad. Kita langsung moving on ke si Bimbingan Rasi. Langsung lanjut aja. Set Bimbingan Rasi. Nah, gue mau share sedikit nih tentang kartu promo yang kita dapet di set spesial Indomaret ini. Ini adalah si Toge Demaru. Nah, Toge Demaru ini ternyata yang gambar adalah orang Indonesia. Kami bisa lihat di bawah, namanya Rianti Hidayat. Ini adalah salah satu ilustrator asal Indonesia yang tinggal di Jepang. That's a little fun fact about these promo cards. Langsung aja kita buka. Booster pack-nya. Kita ada Joltik. Woohood. Hold on. Let me just get the focus. Kayaknya fokusnya agak kabur-kabur hari ini. Sneasel. Hold on. Weh. Langsung disambut. Pack pertama. Grysalia. AR. Grysalia is really beautiful. Sama kayak si rabut kemarin ya. Gambarnya tuh simple, tapi tegas kalau buat gue. Bagus banget. Lanjut lagi ke pack berikutnya. Ini yang pack-nya roulette, kartu promo-nya. Langsung aja kita buka. Kita ada Comfy, Leplint, Reno, dan Janine. Next-nya kita ada Chinchou, Daskul, Sidra, Oh my God! This is my favorite IR. Akhirnya gue dapet Gulpin. Ih, ini lucu banget. Yes! Gue dapet kartu lain favorit gue, si Gulpin. Gulpinnya lagi makan kue. Ini lucu banget guys. This is one of the favorite AR kayaknya di set bimbingan rahsia ini yang gue dapet. Wah! Hari ini sih wangi sih. Wangi banget sih ini. Ini wangi banget. Yay! Dapet! Next-nya kita buka yang permukaannya si Skorbani. Negato Promonya. Sneasel, Stofu, Hypno, Tornadus. Alexe Bass, Proton, Colbert, Old Worm EX. Not bad! Ini bagus banget sih. Full rate-nya. Biasanya kan full rate-nya seperti yang tadi si topeng kan gak dapet apa-apa. Eh, cuma dapet sih. Nisha dapet sih. Tapi biasanya tuh bolong. Kita coba ya. Next-nya. Clank, Copper Raja, dan Konspirasi. Next-nya lagi kita ada Whohood, Lady Bar, Slowking. Ah! Ini set-nya yang C, Rollet. Joltik. Patchham. Oh my God! Remember? Minggu lalu kita buka Stella Crown ETB, dan kita dapet si Noctol punya kartu promo. And this time we got the Noctol AR dari Booster Pack. Dude, this is crazy, man. This is crazy, man. Hit after hit after hit. Dan hit-nya bagus-bagus semua. Wow! Ini sih luar biasa sih. Coba pack kedua. Oke. Not bad, man. For one sec, kita langsung dapet si Noctol. Legit! So, leaving us with just what? Two? Two more pack. Two more set. Kita lihat ya. Nah, ini kartu promonya si Togedemaru. Wow, ini angkut. Togedemaru. kita langsung buka. Kita ada Goldbed, Valing, Exu, Iron Moth, Weevil. Kita ada si Rabud. Mianfo. Lilip. Damn! AR lagi. Duskul. Kita udah dapet kemarin di box. Kita dapet lagi. Duskul. Very nice. Today is really a good day. Kenapa? karena kartu hit itu bagus-bagus. Setelah kemarin kita buka set Pikachu Batik. Cuma dapet dua iX dan satu AR. Padahal ngebukanya 20 pack. Ini cuma ngebuka berapa pack doang. Hit semua isinya. World warm lagi. That's okay. Last pack. Last pack. Let's hope something good sebagai penutup. Okay. Nothing. It's okay. That's fine. Let's recap. Let's recap dapet apa aja dari set special Indomahara. Kita mulai dulu dari si kartu promonya. Ini kartu promo topeng transfigurasi. Mau dapet yang EV. Lalu ini kartu promonya yang si Bimbingan Rasi kita dar roll it. Dapet tiga. Lalu kita ada Togenemaru dua dan score bunny-nya kita ada dua. Dan ini adalah hit tadi dari satu set topeng transfigurasi. Kita dapet si Sinischa. That's it. Sinischa. Lalu ini dari si Bimbingan Rasi kita dapet Old Worm. Old Wormnya dapet dua. Lalu ini adalah AR-AR dari si Bimbingan Rasi. Duskul kita udah dapet kemarin. My favorite one Noctol kita udah dapet kemarin di ETB-nya Stella Crown kita dapet lagi disini. I'm so happy with it. My favorite one Kulpin lagi makan Kuelang Tahun. This is very cute. Last but not least Chrysalia AR. That's it. Amazing pool. Amazing pool. I really love the pool walaupun cuman buka 8 set ya. Dan 1 pack 1 hit. That's great. So guys that's it. Itu adalah hasil unboxing set Spatial Indum Aret. Hasilnya much better dari si Pikachu ke Meja Batik set kemarin. Nextnya kita masih ada set collector dan juga set Pokemon Horizon dan akan kita buka di video berikutnya. So stay tune dan thank you so much buat temen-temen semua yang udah ngeramein video-video gue. I'll see you guys again on the next one. Take care. Have a great day. Bye-bye.